Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Teddy Sahabat Pandu Channel Di sempat video kali ini saya akan memberikan penjelasan-penjelasan cara melakukan terapi sauna yang baik dan benar Misalnya teman-teman salah melakukan terapi ini, efeknya akan petah sekali yaitu bisa menjadikan burung sokontong teman-teman menjadi mabung Nah sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa saya mengingatkan untuk teman-teman semuanya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu Dan hitam juga notif loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel youtube saya Bagaimana sih penjelasannya? Mari kita simak video ini sampai beres teman-teman Sebelum melakukan terapi sauna, teman-teman harus mempersiapkan satu buah kerodong teman-teman Nah sebelum ini saya sudah membuatkan video ini banyak sekali yang bertujuan atau satu tema dengan terapi sauna Tetapi disini juga masih banyak, masih belum paham teman-teman bagaimana cara melakukan terapi sauna yang baik dan benar Nah untuk melakukan terapi sauna yang baik dan benar, teman-teman memerlukan satu buah kerodong Nah jadi untuk terapi sauna ini banyak tipenya, ada tipe burung kering dan kerodong kering, ada burung masah dan kerodong kering Ada kerodong masah, burung kering dan ada burung masah dan kerodong masah teman-teman Itu kita terapkan sesuai keinginan teman-teman Nah jadi untuk melakukan terapi sauna, yang pertama hal yang perlu teman-teman perhatikan Satu, burung mabung tidak boleh melakukan terapi sauna, burung sakit tidak boleh Dan burung yang lagi stres atau lagi sakit tidak boleh melakukan terapi sauna teman-teman Nah untuk durasi dalam melakukan terapi sauna ini juga relatif teman-teman ya Untuk burung pemula yang baru melakukan terapi sauna, teman-teman jangan langsung melakukan terapi sauna dengan ekstrim teman-teman Teman-teman cukup lakukan sampai 15 menit atau 20 menit atau 30 menitan untuk burung yang pemula Dan untuk burung yang sudah terbiasa, mungkin teman-teman bisa melakukan terapi sauna ini 1 jam atau sampai 2 jam teman-teman Nah dari jam berapa sih kita wajib melakukan terapi sauna? Nah untuk melakukan terapi sauna ini teman-teman bisa lakukan pada saat ada sinar matahari mungkin dari jam 8 atau jam 9 Atau bisa juga dari jam 12 teman-teman Nah untuk next star teman-teman boleh dicabut dan tidak boleh dicabut, cebuk air jangan dicabut teman-teman Nah untuk cebuk next star kita juga harus sesuaikan dengan situasi matahari teman-teman Misalnya sinar mataharinya itu terlalu panas, kita tidak cabut next starnya itu tidak apa-apa teman-teman Akan tetapi misalnya cuaca mataharinya itu sedikit tidak panas ya teman-teman Teman-teman boleh mencabut si cebuk next starnya teman-teman Nah untuk melakukan terapi sauna ini saya sarankan untuk burung yang sudah terbiasa maupun burung yang baru melakukan terapi sauna Cobalah 1 minggu full teman-teman atau setiap hari kita melakukan terapi sauna Nah sekarang kita membahas lagi untuk burung yang baru belajar di terapi sauna Nah jadi untuk burung yang baru belajar untuk melakukan terapi sauna Jadi misalnya kita hari pertama hari senin durasi terapi sauna itu cuma 10 menit teman-teman Nah di hari kedua dari selasa kita coba tingkatkan lagi durasi dari terapi sauna nya menjadi 20 menit dan seterusnya Jadi setiap satu hari itu kita tingkatkan durasi penyemburannya untuk si burung yang pemula teman-teman Nah untuk burung yang sudah terbiasa mungkin teman-teman cukup mentok dari 2 jam atau 1 jam untuk melakukan terapi sauna nya teman-teman Nah jadi manfaat dari terapi sauna ini bermacam-macam Ada yang bisa menaikkan volume, menaikkan birahi, menjadikan burung tidak galak, menjadikan burung atau bisa menjadikan burung tidak terlalu giras Atau bisa menjenakan burung yang giras teman-teman Nah teman-teman juga bisa mencoba beberapa terapi sauna yang sudah saya sampaikan tadi Ada terapi sauna burung kering dan kerodong kering Ada terapi sauna burung basah dan kerodong kering Dan ada burung terapi sauna burung basah dan kerodong basah Terima kasih